Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office Serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru dari Kementerian Keuangan Yang katanya ya katanya ya Dasar dalam satu media menginformasikan seperti itu Tegaskan kenaikan gaji baru ASN TNI Polri 8% 12% Pensiunan dipastikan rapel Maret 2024 Ini dari salah satu media bukan admin yang bilang ya Katanya Maret lagi teman-teman bukan Februari lagi Tapi katanya rapel nanti Maret 2024 Apakah admin yakin dengan hal itu? Saya katakan bisa saja iya bisa saja tidak teman-teman Sepanjang belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Ini masih berita yang ada di media elektronik berdarah sana teman-teman Sehingga ya kita sih berharap seperti itu ya Tapi mudah-mudahan saja ya mudah-mudahan saja betul di rapel di Februari Maret teman-teman ya Kalau di rapel mulai Maret berarti nanti teman-teman akan terima kekurangan 2 bulan Oke akan terima rapel 2 bulan lah seperti itu teman-teman Dan ini katanya ya dari media CNBC ini adalah info terbaru dari Kemenkeu Oke teman-teman ya kita langsung saja dulu tutup poin ke aturan resmi Yang mana kalau kita perhatikan teman-teman ya Aturan resmi kenaikan gaji ASNT ini Polri Itu ada di PP Peraturan Presiden Republik Indonesia ya Nomor 10 tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil ya Seperti itu teman-teman Yang mana kalau kita lihat di sini teman-teman ya di awal ini tepatnya di pasal 1 ya Nah di pasal 1 teman-teman perhatikan Gaji pokok pegawai negeri sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2019 teman-teman ya Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 Ya nah disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2024 Tentang perubahan ke-19 atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 Tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil Artinya apa untuk kenaikan gaji PNS itu dimulai tanggal 1 Januari Jadi kalau misalkan pembayaran kekurangan itu terjadi di bulan Maret Berarti teman-teman itu ada rapel 2 bulan Yaitu di bulan Januari dan juga bulan Februari Seperti itu teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya Terkait dengan apa namanya informasi-informasi yang kami sampaikan Seperti itu kira-kira teman-teman ya Jadi perlu teman-teman ketahui Besaran gaji pokok baru yang ASN dapatkan Itu sangat dipengaruhi oleh MKG ya Atau masa kerja golongan Seperti itu ya Sangat dipengaruhi oleh masa kerja golongan teman-teman ya Jadi semakin lama masa kerja golongan teman-teman Maka secara otomatis Besaran gaji pokok baru yang teman-teman terima Itu akan jauh lebih besar juga sih ya Itu yang harus teman-teman pahami Dan teman-teman cermati ya Terkait dengan informasi yang kami informasikan kepada teman-teman sekalian Jadi disini kita lihat terhitung mulai 1 Januari Nah ada penentunya itu adalah golongan ruang Jadi yang menjadi penentu besaran gaji pokok baru teman-teman yang terima 8% itu adalah golongan ruang dan masa kerja golongan Semakin tinggi golongan ruang teman-teman Semakin lama masa kerja golongan teman-teman Maka semakin besar pula gaji pokok baru yang teman-teman terima Efek dari kenaikan 8% Ini berdasarkan perpres ya teman-teman Jadi resmi perpres nomor 10 ya Tahun 2024 Seperti itu kira-kira ya Oke Nah disini teman-teman bisa lihat sedikit ya Informasi juga ya dari cnbcindonesia.com ya Nah disini dari cnbcindonesia Ini cnbc salah satu media terbesar di Indonesia ya teman-teman Dari cnbc saja cnbc Indonesia itu mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan itu tegaskan gaji baru PNS itu dirapel di Maret 2024 ya Ini KMNKU tegaskan gaji baru PNS dirapel Maret 2024 Apakah benar atau tidak Admin juga tidak berani memastikan Semoga saja apa yang artikel di cnbc Indonesia katakan dirapel di Maret 2024 Itu betul-betul terjadi ya Apakah hoax atau bukan Ya mudah-mudahan saja bukan teman-teman Karena admin tidak bisa memastikan Karena ini admin cuma menyampaikan informasinya melalui media cnbc Indonesia Disini dikatakan Kementerian Keuangan Tegaskan gaji baru PNS itu dirapel di Maret 2024 Yang mana Kementerian Keuangan menegaskan besaran gaji baru PNS P3K TNI dan Polri akan berlaku pada bulan Maret 2024 Alhamdulillah ya mudah-mudahan saja bukan hoax teman-teman ya Karena di upload di CNBC Indonesia ya salah satu media terkemukasi menurut saya ya Itu ya menegaskan ya jadi disini langsung kementerian Keuangan Sri Mulyani menegaskan besaran gaji baru PNS P3K TNI dan Polri Akan berlaku pada bulan Maret 2024 Artinya apa teman-teman Artinya kalau memang di bulan Maret berarti dipastikan Februari itu meleset ya Sebagaimana yang diinfokan oleh PT Taspen Yang mana ada pun besaran kenaikan gaji bulan Januari dan Februari Akan dibayarkan dalam bentuk rapelan pada bulan Maret Ya jadi nanti kalau misalkan di Maret itu dibayarkan Maka akan dirapel 2 bulan Rapelnya itu adalah di bulan Januari dan di bulan Februari Disini dikatakan gaji bulan Januari dan Februari Akan dibayarkan dalam bentuk rapelan Dan dibayarkan pada bulan Maret ya Berdasarkan info yang kami dapatkan di CNBC Indonesia Seperti itu teman-teman ya itu yang harus teman-teman pahami Nah untuk pembayaran gaji PNS Prajurit TNI anggota Polri dan P3K Mengatakan Satuan Kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 Dengan gaji pokok baru Artinya apa? Masing-masing instansi teman-teman Nantinya itu akan mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 Jadi pada saat kita akan menerima gaji bulan Maret 2024 Nantinya kita akan menerima gaji pokok baru Dan selain gaji pokok baru Akan ada kekurangan untuk gaji bulan Januari Dan gaji bulan Februari 2024 Yang diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara Atau KPPN Mulai tanggal 1 Februari 2024 Jadi mulai hari kemarin Instansi itu harus mengajukan pembayaran gaji Untuk bulan Maret Agar nantinya kita bisa menerima gaji pokok baru Ditambah rapelan 2 bulan ya Yaitu rapelan 2 bulan gaji bulan Januari dan Februari Teman-teman ya seperti itu kira-kira Nah selain itu dia mengungkapkan dalam rangka pembayaran pensium pokok Reset teman-teman ya Tapi mudah-mudahan untuk pensiun bisa saja di pertengahan Februari Atau akhir Februari Tapi kalau ISN aktif kemungkinan besar itu di bulan Maret teman-teman ya Oke teman-teman semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.